dia betina guys dia teruncukkan jenis kelaminnya betina waktu itu saya menemukan di alam si burung teruncukkan ini lagi belajar terbang turun dari gunung ke perkampungan rumah dekat gunung dia turun lagi belajar terbang dua burung teruncukan yang satu enggak enggak kemana ya yang satunya terbang terbang nah yang burung ini sayapnya patah jadi saya adopsi karena kasihan takutnya kenapa-napa takut dimangsa sama hewan lain mungkin takutnya begitulah takut dimangsa hewan dan akhirnya saya pelihara eh kemana aja kamu ayolah turun-turun turun-turun nah coba lihat si cantiknya si cantiknya kayaknya kayaknya dia kebingungan nah ini kandangnya kamu kamu turun kamu turun eh turun tadi mau disubuh-subuh mau dikasih pakan tapi malah keluar bingung bingung dia bingung lapar ya weh turun turun deh pada saat keluar dia mungkin jalan-jalan dulu ya bingung bingung dia bingung dia tengok sana sini weh laparnya lapar-lapar dia lapar kalau burung yang suka makannya udah pur dilepasin juga gak gimana ya ya khawatir gitu soalnya kan biasa makan pur tapi purung teruncukan ini makan buah-buahan seperti papaya pisang juga apa namanya kadang-kadang di alam juga makan ulat makan jangkrik belalang dan serangga yang lainnya tidak mau turun coba saya menjau soalnya dia agresif aktif apa namanya giras girabagan girabagan saya coba menjauh mudah-mudahan dia turun dari bayi saya ini dirawat sama saya dari umuran bayi iya nah sekarang kalau udah besar burung ya kalau dilepasin lagi saya mau ke ya kalau dilepasin gitu takutnya apa ya takutnya diburu sama orang atau ditembak gitu yang dikhawatirkan yang dikhawatirkan yang dikhawatirkan can can saya paling gak suka paling gak tega kalau apa namanya hewan hewan ditembak gitu saya peduli peduli banget memelihara hewan gitu ya saya apa namanya kalau hewan peliharaan lebih sukanya pada dominan ke burung karena burung itu apa ya unik cantik dan bisa bersuara dari alunan kicau nya ah gak turun turun teman-teman nah udah turun dia malah nempel ke jelak suren kita mau masuk ke kandang yang merah burung teruncukan ini suaranya persis sama burung kotilang ya suaranya persis cuman beda jenis aja mungkin kalau burung kotilang lebih jinak ya kalau di tangan juga apa namanya kalau ditangkap juga bisa kalau ditangkap mata tangan juga bisa kalau lepas kayak begini kalau teruncukan gimana aktif banget dan agresif itu agresif dan gesit gitu lah mau ditangkap takutnya apa ya takutnya terbang jauh coba coba saya balikin itunya kandangnya kan itu kandang yang merah pintunya di depan nah nah udah udah mau tuh ke kandang yang merah yuk makan wis lapar ya iya coba lihat coba lihat teman-teman wis lapar bener ya nah dia kan udah tahu ada makanan disitu di kandang saya coba mau coba pisangnya dimasukin ke kandang saya coba ya oke selamat menikmati selamat menikmati turun lagi dia tuh di bawah tuh ada makanan tuh ayo ke bawah ya turun ayo turun turun ayo tuh ada pisang tuh ya turun ayolah bingung dia guys bingung bingung dia teman teman oke saya nah udah turun dan ayo masuk ayo masuk ayo masuk ayo masuk ya ayo masuk ke atas lagi ke atas lagi mungkin dia enggak tahu ya ada pintu gitu enggak tahu cara mana masuknya gimana gitu kalau pemikiran manusia kalau manusia kan akalnya sempurna ya kalau hewan masih ada bingungnya kali aduh ini burung teruncukan kalau bahasa Indonesianya teruncukan ya kalau bahasa Sundanya ini burung jok-jok manuk jok-jok jok-jok ya oke saya bagi tips buat teman-teman mungkin yang punya burung burung peliharaan lepas gitu ya jangan ditangkap sama tangan apalagi ditangkapnya sama jaring dia dia bakal kaget dan malah eh apa namanya kabur jauh gitu suak lah suak mencek bahasa Sunda nama apa bahasa Indonesianya suak kapok gitu jadi kapok enggak bakal balik lagi sama kalau tak lobbert kalau kan lobbert misalnya burung lobbert kan suka balik lagi tuh ya jangan ditangkap sama tangan apa ya jangan ditangkap sama tangan dan jaring ambil aja sangkarnya lalu teman-teman eh bawa sangkarnya ke dalam rumah dan tutup rapat pintu rumah dan bisa balik lagi burungnya gitu gitu tipsnya bingung dia guys bingung dia teman-teman udah mangap-mangap kayaknya kehausan saya coba mendekat pelan-pelan maju lagi kalau burung dari bayi mungkin eh apa namanya ya nggak mungkin lari terbang jauh dan dia bakal balik lagi-balik lagi kalau dirawat dari pak wad ya dari masih baby nah gerak lagi gerak-gerak tadi kondisi sampe 宮 mudah lu 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 Terima kasih. Terima kasih.